Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Ada enam tempat misterius di bumi ini Yang belum ditemukan keberadaannya Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi Enam tempat misterius tersebut Tempat misterius dalam Al-Quran Yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini Masih menjadi misteri Dalam Al-Quran seperti dalam surat Qaf dan Sabda Rasulullah SAW Dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia Namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini Dirangkum dari berbagai sumber Berikut daftar enam tempat misterius dalam Al-Quran Yang hingga kini belum ditemukan Pertama Telaga Ainul Hayat Dalam sejarah Islam Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan Yang berkaitan dengan kisah Nabi Kidir al-Hissalam Sudah dikenal oleh banyak ulama terdahulu Bahwasannya penyebab Nabi Kidir dipanjangkan umurnya Adalah karena meminum Ainul Hayat Berdasarkan beberapa ahli tafsir Ainul Hayat merupakan air kehidupan Yang bisa memperpanjang usia manusia Siapapun yang meminum airnya Dia kini akan memiliki kehidupan abadi selama di dunia hingga hari kiamat Namun keberadaan Ainul Hayat masih menjadi misteri Hingga saat ini Beberapa sumber menyebutkan Tidak ada satupun yang mengetahui dimana letak prosesnya Ainul Hayat Kecuali Nabi Kidir sendiri Kisah Nabi Kidir yang bisa berumur panjang Karena meminum air Ainul Hayat Bersumber dari sebuah riwayat as-salabi Yang didasarkan pada Imam Ma'ali radulahu anhu Dalam kitab Badai az-Zuhur Pada riwayat tersebut dikisahkan Tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain Zulkarnain merupakan Raja Agung Yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat Meski kekuasaannya luas Tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena Justru sebaliknya Zulkarnain menjadi salah satu Raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Suatu ketika di sekitar tahun 322 sebelum Masehi Zulkarnain berjalan di atas bumi Menuju ke tepi belahan bumi yang lain Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat Dalam perjalanan tersebut Allah mengutus Malaikat Rifail untuk mendampingi Zulkarnain Dia tengah perjalanan Zulkarnain berkata kepada Malaikat Rafail Wahai Malaikat Rafail Ceritakanlah kepada ku tentang ibadah para Malaikat di langit Malaikat Rafail kemudian menjawab Ibadah para Malaikat di langit Di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya Mendengar jawaban Malaikat Rafail tersebut Zulkarnain termenung Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya Malaikat Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah SWT Di tengah ketermenungannya Malaikat Rafail kemudian berkata Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi Namanya Ainul Hayat Sumber air kehidupan Barang siapa meminumnya seteguk Maka tidak akan mati sampai hari kiamat Atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada Malaikat Rafail Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu? Malaikat Rafail pun menjawab Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap Setelah mendengar penjelasan Malaikat Rafail tentang Ainul Hayat Maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama Dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat Tetapi mereka menjawab Kami tidak tahu kabarnya Namun ada seorang alim di antara mereka yang menjawab Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu Orang alim itu pun menjawab lagi Di tempat keluarnya matahari Menurut beberapa penafsiran Orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Kidir Yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya Nabi Kidir kemudian menjadi salah satu seorang yang diajak Zulkarnain Dalam ekspedisinya menjadi sumber matahari Ainul Hayat tersebut Nabi Kidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan Mengutip Janibal Ma'rifat oleh Daviq Rahman 2019 halaman 44 Mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat Hingga mencubai tempat keluarnya matahari Tepat pada arah Qiblat Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu Dikisahkan gelapnya seperti asap Bukan seperti gelapnya waktu malam Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut Dengan didampingi oleh Nabi Kidir Saat mereka berjalan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Kidir Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan curang Dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu Setelah mendapatkan wahyu tersebut Kemudian Nabi Kidir berjalan menuju ke sebelah kanan curang Dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu Nabi Kidir lantas melepas pakaiannya Dan menuju Ainul Hayat tersebut Untuk mandi dan meminum airnya Setelah mandi dan meminum air Ainul Hayat Ia pun menemui Zulkarnain Yang tidak pernah tahu kejadian tersebut Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari Di tempat gelap gulitak itu Tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat Sejumlah ayat tafsir menyebutkan Berkat Ainul Hayat tersebut Nabi Kidir diketahui masih hidup Dan keberadaan yang masih ada di bumi hingga saat ini Kisah perjalanan mencari Ainul Hayat tersebut Juga ditafsirkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Illahiya Namun kisah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda Dalam tafsir Anasai disebutkan Zulkarnain pada mulanya mengetahui Tentang Ainul Hayat dari kitab-kitab terdahulu Bahwa salah seorang putra Sam pernah minum dari Ainul Hayat Lalu dia hidup abadi hingga hari kiamat Pendafsiran itu berbeda dengan tafsir mengenai Zulkarnain Yang mengetahui tentang Ainul Hayat dari Malaikat Rafael dan Nabi Kidir Pada dasarnya tidak ada hadis sahih Perihal kepergian Zulkarnain dan Nabi Kidir Dalam mencari Ainul Hayat Kisah ini juga dituturkan dalam Israel Liat Yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi Yang masuk Islam Meskipun demikian Sebagian ulama berpendapat Bahwa Ainul Hayat itu memang ada Dan Nabi Kidir masih hidup hingga kini Di antara ulama-ulama tersebut Yang mempercayai tentang ini Yaitu As-Siyuti dalam kitab Gassais Uhab bin Al-Munabi Dalam Al-Muttada Imam An-Nawawi Dan lainnya Kedua Tembok Yajud dan Majuj Banyak yang penasaran mengenai lokasi keberadaan tembok Yang dibangun Raja Zulkarnain Untuk mengurung mahluk yang muncul menjelang kiamat Yakni Yajud dan Majuj Rasa penasaran ini menyebabkan beberapa orang Melakukan ekspedisi untuk menemukan tempat misterius ini Banyak spekulasi yang muncul mengenai lokasi tembok raksasa Yang dibuat dengan menggunakan cara yang sangat spektakuler ini Meskipun hingga saat ini Spekulasi tersebut belum terbukti benar Namun ada beberapa tempat yang pernah diduga Sebagai tembok Yajud dan Majuj Yaitu Gratis Alexander Di Kaukasus Tembok besar Tiongkok Kutub Utara dan Selatan Dan Gratis Kaukasus di Rusia Sejatinya pencarian atau ekspedisi tentang lokasi keberadaan tembok ini Telah dilakukan pada masa kehalifahan dinasti Abbasia Hasil mencengangkan diperoleh dari tim ekspedisi halifah Di era kemasan Islam ini Yakni ditemukannya tembok yang diduga tempat mengurung Yajud dan Majuj Tertulis surah Al-Kahfi ayat 98 Sebagaimana diketahui Ayat dalam surah tersebut Merupakan salah satu ayat yang membicarakan tentang mahluk akhir zaman ini Setelah halifah ke-9 dinasti Abbasia Al-Wat Sibila Dia mencari seseorang yang bisa dia kirim ke tempat itu Di mana tembok berdiri untuk mencari informasi tentang hal itu Untuk tugas pentingnya mencari tembok Zulkar 9 Halifah Al-Wat Sik Tulis Al-Idrisi Membekali salam dengan 5.000 dinar 10.000 dirham sebagai uang darah Dan 50 pemuda berbadan kuat Halifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani salim Masing-masing 1.000 dirham Dan biaya hidup selama setahun Selain itu halifah juga memerintahkan Agar semua anggota rombongan Menyesuaikan cara berpakaiannya dengan pakaian perudu kawasan Yang hendak didatangi Seperti menambahkan kulit dan bulu binatang pada pakaian dan sepatu Halifah juga memberikan 200 ekor keledai Untuk membawa perlengkapan dan air Rombongan salam berangkat dari Samara menuju Tiflis Celah sempit pegunungan yang membentang antara Laut Gaspia dan Laut Hitam Dari sana rombongan memasuki Kazaria Sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi tembok Salam menemukan tembok tersebut berada di kawasan bernama Igu Di sana salam mendapati tembok tersebut telah retak Dia sempat mencungkil bagian tembok yang retak tersebut dengan pisau Mengambil sebagian serpihannya Untuk diperlihatkan kepada Halifah Al-Wazid Total waktu perjalanan itu menurut catatan Al-Idrisi Berlangsung selama 28 bulan Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan Sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan Salam tiba kembali di Samara Dan melaporkan temuannya kepada Halifah Al-Wazid Tak lama setelah ekspedisi tersebut Al-Wazid wafat dalam usia muda yaitu 32 tahun Dimana sebenarnya lokasi tembok yang ditemukan salam Sampai saat ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan Sehingga muncul keraguan tentang kebenaran laporan perjalanan tersebut Bahkan Denzel dan Smith Sampai pada kesimpulan Bahwa salam telah mencampur adukan fakta dengan fantasi Namun ada satu hal yang menarik Deskripsi tembok Zulkarnain yang ditemukan Salam memiliki kemiripan dengan yang ditulis dalam Al-Quran Surah Al-Khafi Masih ada dua hal menarik lain dalam laporan salam Bahwa orang-orang yang berada di sekitar tembok Yang berseberangan dengan Yajud dan Majuj Telah memeluk Islam Bahkan pada tembok Zulkarnain tersebut Dituliskan ayat ke-98 Surah Al-Khafi Yang berbunyi Ketika janji Tuhanku datang Dia akan menjadikannya hancur lulu Dan janji Tuhanku adalah benar Isyarat tentang Telah terjadinya sesuatu pada tembok yang dibangun Zulkarnain Telah disampaikan Nabi dua abad sebelumnya Sebuah riwayat melalui Umuh Habibah Dari Zainab binti Jasi Istri Nabi menyebutkan Pada suatu malam Nabi SAW keluar rumah lalu bersabda Sungguh celaka orang Arab Akibat suatu bencana yang telah dekat datangnya Hari ini terbuka tembok dinding Yajud dan Majuj sebesar ini Sambil meletakkan ujung jari telunjuk beliau ke ujung ibu jari Hadis Sriwayat Bukhari dan Muslim 3. Pulau Dajjal di Kurung Banyak spekulasi yang beredar Bahwa Pulau Sokotra merupakan tempat persembunyian Dajjal Datangnya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat Sokotra merupakan sebuah kepulauan kecil Yang terletak di samudera India Yang berjarak sekitar 80 km Dengan sebelah timur Tanduk Afrika Dan 380 km di sebelah selatan Jajudera Arab Di pulau ini banyak sekali spesies aneh Salah satunya ialah Tumbuhan aneh yang keberadaannya hanya di pulau ini Yaitu pohon darah naga Pohon ini memiliki getah berwarna merah yang menyerupai darah Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman Namun dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW pernah mengisahkan tentang seorang pelaut Arab Yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau Nama pelaut itu ialah Tamim Adari Pelaut tersebut bertemu sosok tinggi besar Yang mengaku sebagai Dajjal Ketika Nabi ditanya terkait lokasi pulau tersebut Nabi menuju ke arah timur Dan mengatakan Laut Yaman Jadi dari sinilah banyak orang berasumsi Tempat yang dimaksud adalah pulau Sokotra Di luar asumsi itu banyak orang yang sepakat Menyebut pulau Sokotra sebagai pulau alien Banyak hadis Rasulullah SAW Yang menyebutkan bahwa keberadaan Dajjal Menjadi salah satu tanda datangnya kiamat Sebuah hadis bahkan menjelaskan tentang keberadaan Dajjal Lahirnya Nabi Muhammad SAW Menjadi tanda akhir zaman Nabi Muhammad SAW Menjadi Nabi penutup sekaligus Nabi terakhir Yang diutus oleh Allah SWT Direwetkan dari Sahal Ibn Sa'ad R.A Aku melihat Rasulullah SAW Mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang didapatkan Seraya berkata Aku diutus sedangkan jarak antaraku dan hari kiamat Seperti dua jari ini Hadis Riwayat Buhuri Selain kelahiran Abi Muhammad SAW Tanda datangnya kiamat adalah hadirnya Dajjal Seperti yang direwetkan oleh Semura Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam kutbahnya Sewaktu terjadi kerhana matahari Demi Allah SWT Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 30 orang pendusta Yang diakhiri oleh pendusta bermata satu Dajjal Hadis Riwayat Ahmad Mengenai keberadaan Dajjal saat ini Dinukil dari buku kiamat Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen dan Yahudi Oleh Mansur Abdul Hakim Nabi SAW pernah menyebut Bahwa mahluk itu berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman Kabar tentang tempat berdiam dirinya Dajjal ini Diketahui dalam sebuah hadis dari Fatimah binti Qais Yang menceritakan bahwa seorang sahabat nabi Yang ditamim ad-dari Pernah bertemu Dajjal dan al-jasasah pada masa Rasulullah SAW Ketika itu Dajjal sedang dibelenggu kedua tangan hingga lehernya Sementara kedua lutut sampai mata kakinya Terikat dengan rantai besi Hadis mengenai tamim ad-dari ini Dikenal oleh kalangan ulama dengan sebutan hadis al-jasasah Diruatkan dalam sehih muslim Kitab al-fiutan Wa asyarat osa'ah Bab ibn Sayyad Dari Amir bin Syarahil Bahwa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais Saudari ad-dahak bin Qais Wanita itu termasuk orang yang berhijrah pertama kali Fatimah berkata Aku mendengar suatu seruan untuk menunaikan sholat berjamaah Kemudian aku berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat bersama Rasulullah Aku berada di barisan kaum wanita yang letaknya di belakang kaum laki-laki Seusai sholat Rasulullah duduk di mimbar sambil tertawa Lalu bersabda Setiap orang hendaknya diam di tempatnya masing-masing Taukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian sekarang? Kaum muslim kala itu menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Aku bukan mengumpulkan kalian karena untuk memotivasi atau memberi beringatan Aku mengumpulkan kalian karena tamim ad-dari Yang dulunya merupakan seorang penganut Nasrani Datang ke sini dan masuk Islam Dia menceritakan kepada aku sesuatu yang pernah aku sampaikan kepada kalian Mengenai al-Masih ad-Dajjal Nabi SAW melanjutkan Dia bercerita bahwa dirinya bersama 30 orang dari suku Lagam dan Dazam Berlayar dengan sebuah kapal Mereka dipermainkan ombak besar selama satu bulan di tengah laut Kemudian mereka berlabuh ke sebuah pulau di tengah laut hingga matahari terbenam Lanjut Rasulullah Mereka duduk-duduk di dekat kapal Kemudian memasuki pulau itu Mereka bertemu seekor binatang besar yang berbulu lebat Sedemikian lebatnya bulu hewan tersebut Hingga mereka tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana yang belakang Mereka bertanya Siapa kamu? Binatang itu menjawab Aku adalah Al-Jasasah Mata-mata Maka mereka bertanya Apakah Al-Jasasah itu? Dia menjawab Wahai orang-orang Temuilah orang yang ada di dalam gua itu Sebab dia sangat menantikan berita dari kalian Tamim Ad-Dari berujar Ketika binatang itu menyebut keberadaan seseorang Kami khawatir Jangan-jangan Binatang tersebut adalah setan Kami pun cepat-cepat pergi memasuki gua Dan ternyata di dalamnya kami lihat ada seorang manusia bertubuh sangat besar Merupakan pria terbesar yang pernah kami lihat Dan paling kuat ikatannya Tangannya terbelenggu ke lehernya Kedua kakinya juga terikat dengan besi Mereka lalu bertanya Apa sebenarnya kamu ini? Dia menjawab Kalian telah mendapat kabar tentang aku Siapa kalian? Mereka menjawab Kami adalah bangsa harap Kami berlayar dengan kapal Kami dipermainkan ombak dengan sangat besar selama sebulan Lalu kami berlabuh ke pulaumu ini Kami duduk-duduk tidak jauh dari kapal kami Lalu kami memasuki pulau dan bertemu sekor hewan yang berbulu sangat lebat Dan dia menyuruh kami untuk mendatangi istana ini Karena orang yang di dalamnya sangat ingin mendengar berita dari kami Kami segera menemuimu di sini Padahal kami tidak tahu apakah kamu siatan atau bukan Lalu laki tersebut bertanya Ceritakanlah kepada aku tentang Nukail Besan Sebuah kampung di Syam tempatnya di Palestina Sebelah sungai Tabaria Kami bertanya Apanya yang kamu tanyakan Dia kembali bertanya Aku bertanya tentang kurmanya Apakah berbuah? Kami menjawab Ya masih berbuah Dia berkata Ketahuilah kurma disana nanti tidak berbuah Dia berkata lagi Lalu bagaimana keadaan danau Tabaria Kami bertanya Kami balik bertanya Apanya yang ingin kamu ketahui? Pria itu bertanya Apakah danau itu ada airnya? Kami menjawab Ya airnya melimpah Ia berkata Air danau itu nanti akan habis Dan laki itu bertanya Lalu bagaimana dengan mata air Zugar? Kami bertanya Apanya yang kamu tanyakan? Dia menjawab Apakah mata air tersebut memancarkan air? Dan apakah penduduk disana bercocok tanam dengan memanfaatkan air dari mata air itu? Kami menjawab Ya airnya banyak Dan penduduk disana bercocok tanam dengan airnya Dia bertanya Ceritakanlah kepadaku apa yang dilakukan oleh nabi yang diutus kepada bangsa yang buta huruf Bangsa Arab Kami menjawab Dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Asrib Pria itu bertanya Apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab Ya Tanya dia kembali Bagaimana dia melawan mereka? Kami menjawab Dia telah menang atas orang-orang Arab Dan sekarang mereka tunduk taat kepadanya Dia berkata Begitukah? Kami berkata Ya memang begitu Dia berkata Ketahuilah Memang lebih baik mereka menaatinya Lelaki itu melanjutkan Sekarang aku beritahu kalian tentang diriku Aku adalah Al-Masih Telah hampir tiba waktunya aku diizinkan keluar Kalau aku telah keluar Aku menjelajahi bumi Tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari Kecuali Mekah dan Taibah Madinah Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya Setiap kali aku mau memasuki keduanya Aku dihadang malaikat yang memegang pedang terhunus Menghalangiku memasukinya Di setiap jalan dari kedua kota itu Terdapat malaikat yang menjaganya Fatimah berkata Sambil menekan tongkatnya pada mimbar Rasulullah bersabda Ini yakni Madinah Adalah Taibah Ini adalah Taibah Bukankah sebelumnya aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Orang-orang muslim pada saat itu menjawab Benar Beliau melanjutkan sabdanya Cerita tamim sangat menakjubkan hatiku Sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian Tentang Madinah dan Mekah Ketahuilah dia dajal ada di Laut Jam Atau Laut Yaman Tidak Melainkan dari arah timur Dia dari arah timur Dari arah timur Fatimah binti Khois berkata Aku hafalkan ini dari Rasulullah SAW sendiri Hadis Rewet Muslim Pulau Sokotra juga merupakan rumah bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka Para ilmuwan menganggap Pulau Sokotra sebagai tempat paling terinsulir di bumi Karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik Yang hanya dapat ditemui di tempat ini Memang kenyataannya spesies flora dan fauna yang ada di sana Tidak kita temukan di tempat lain Terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuan seangker wilayah tersebut Salah satu flora unik di Pulau Sokotra adalah spesies tumbuhan unik Yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suci darah Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Sokotra Morfologi pohon darah naga sangat tidak biasa Cabang dari pohon ini menghadap ke atas miripayung terbalik Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi Sementara itu getah dari pohon ini berwarna merah Serupa darah segar Sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai pohon darah naga Pulau Sokotra adalah pulau berpenghuni Dengan kondisi alam yang seolah tidak terjama oleh zaman Penduduk lokal pun tidak tersentuh oleh peradaban modern Adat istiadatnya kuno dan masih sama dengan ribuan tahun lalu Dalam perdagangan mereka masih memakai sistem barter Padahal jika dilihat dari geografisnya Pulau Sokotra tidak terlalu terpencil Sehingga pesawat maupun kapal laut masih bisa menjangkau kawasan tersebut 4. Kerajaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman AS adalah putra Nabi Daud AS Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya Dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya Kelebihan itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung Serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini dapat dibaca pada surat An-Namal ayat 20-44 Sebagaimana dikisahkan Al-Quran Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas Karena itu ia terus berusaha memperluas wilayahnya Suatu ketika saat ia mengumpulkan seluruh mahluk Dirinya tidak mendapati burung hut-hut Karena itu ia memerintahkan burung hut-hut agar memberinya alasan Sehingga ia tidak datang Pada hajatannya sedang dilakukan Sulaiman Tak berapa lama datanglah burung hut-hut dan memberikan sebuah kabar Bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah Yang terletak di Yaman Selatan Tertarik dengan cerita hut-hut, Sulaiman kemudian meminta kepada salah satu yang hadir Untuk berkenan mengecek kebenaran kisah hut-hut Dan mengirimkan surat pada ratu Sabah Yang bernama Bilkis Setelah menerima surat Sulaiman Ratu Sabah pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman Yang terletak di Yerusalem sekarang Sebelum ratu Sabah tiba di kerajaan Sulaiman Ia menanyakan kepada para pembesarnya Siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan istana ratu Sabah Kekerajaan Sulaiman Jin Ifrit mengatakan bahwa dirinya sanggup melakukannya Sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya Quran Surat An-Namal ayat 39 Lalu salah seorang lainnya yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan Menyatakan sanggup memindahkan istana ratu Sabah Sebelum Sulaiman mengedipkan matanya Quran Surat An-Namal ayat 40 Sulaiman pun bersyukur atas karunia tersebut Karena berhasil membawa istana ratu Balkis Sebelum ia datang Sulaiman lalu memerintahkan anak buahnya Konon para jin untuk mengubah sedikit istana ratu Sabah tersebut Selanjutnya ketika ratu Sabah tiba dan ditanyakan Sulaiman Apakah istananya serupa dengan istana yang terletak di samping istana Sulaiman Ratu Balkis pun mengakuinya Namun adanya perubahan dan melihat kehebatan bangunan istana yang terbuat dari kaca itu Membuat ratu Balkis mengangkat sebagian pakaiannya Hingga terlihatlah kedua kakinya Dikatakan kepadanya Masuklah ke dalam istana Maka tatkala dia melihat lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua petisnya Berkatalah Sulaiman Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca Berkatalah Balkis Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semestalam Quran Surat An-Namal ayat 44 Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan Sulaiman dengan ratu Sabah Berdasarkan penelitian yang dilakukan Negeri tua Sabah di Yaman Selatan Penelitian yang dilakukan terhadap peruntuhan Mengungkapkan bahwa seorang ratu Yang pernah berada di kawasan ini hidup di antara seribu hingga 950 sebelum Masehi Dan melakukan perjalanan ke utara Yerusalem Menurut sebagian riwayat Sabah adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memberintah di Yaman Selatan Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani Sulaiman atau Solomon memiliki kerajaannya yang sangat istimewa Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya Pintu gerbang istana terbuat dari gelas Penyebutan Al-Quran mengenai ratu Balkis yang menyingkapkan pakaiannya Karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple Istana atau kuil Sulaiman dalam literatur bangsa Yahudi Saat ini keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh Kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan wedding wall atau tembok ratapan Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh Tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan anggu Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-7 Dalam hikayat lain, disebutkan bahwa istana Sulaiman menemati area yang sangat luas dan megah Konon, pintu istana tersebut terbuat dari kayu zaitun dan cemara Lantainya terbuat dari kaca dan emas Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya Dalam versi Yahudi, disebutkan bahwa warna biru mewakili langit sedangkan merah mewakili bumi Ungu kombinasi dua warna merupakan pertemuan dari langit dan bumi Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya Seperti Gapura yang terletak di sebelah Baradaya Istana Ratu Balkis dan istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya Selain itu ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rahib, pintu masuk ke kuil, lapangan atau alun-alun, dan lain sebagainya Ada versi yang menarik mengenai keberadaan istana Sulaiman Konon, ada salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa Disebabkan oleh keberadaan istana Sulaiman tersebut Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan Sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon bukan hanya Al-Aqsa yang dijadikan persoalan Melainkan simbol dari kuil Sulaiman itu sebelumnya Satu-satunya tempat yang bagus untuk membangun kuil itu Terletak di Bukit Zaitun di antara Majid Al-Aqsa dan The Dome of Rock Di tempat ini pemadangannya sangat bagus Pembangunan kuil itu dianggap sangat penting oleh pihak Yahudi Terutama pengakuan atas bangsa Yahudi Konon kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock Yaitu masjid yang dibangun oleh Halifah Al-Walid dari dinasti Umayyah Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Halifah Umar bin Khattab Ia kemudian meletakkan sebuah batu, The Rock Lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock Di atas batu itu oleh Abdul Malik Tetapi sebenarnya hingga saat ini Keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaannya Ataupun sisa peninggalannya 5. Jabalkov Sejarah dan misteri Jabalkov Kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik Dalam ajaran Islam Jabalkov digambarkan sebagai gunung misterius Yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini Sejauh ini belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Jabalkov Masih terbilang misterius bahkan Jabalkov menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia Dan bersifat sangat rahasia Jabalkov disebut sebagai gunung misterius Yang dikenal sebagai titik terjauh bumi Sebab lokasinya yang masih belum terungkap Berikut ulasan mengenai sejarah dan misteri Jabalkov Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai Jabalkov dikatakan tercipta dari susunan batu zamrut berwarna hijau Batu peridot hingga batu permata hijau lainnya yang bernama Crystal Light Keindahan Jabalkov yang terbentuk dari susunan batu permata catik ini Yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat Selain itu sebuah literatur Arab juga sempat membahas Jika Jabalkov adalah pegunungan tertinggi Yang diciptakan Allah sebagai paku Berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi Jabalkov dikatakan tidak berdiri sendiri Bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi Yang mana gunung-gunung yang ada di bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabalkov itu sendiri Sebagai tempat misterius Jabalkov kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat Sebagai gunung purba Jabalkov melambangkan gunung kosmik Di mana alam dan supranatural bertemu Selain itu Jabalkov juga menjadi bukti hubungan antara bumi dan langit didirikan Bahkan sosok burung Anko yang ada dalam mitologi Islam pun akan datang ke Jabalkov Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan perjalanan Islam Mi'raj Beliau bertemu dengan penduduk Jabalkov yang semuanya adalah laki-laki Penghuni Jabalkov tidak memerlukan pakaian dan juga makanan Dikatakan tingkat keimanannya setara dengan malaikat Hingga saat ini belum diketahui keberadaan dan seperti apa Penggabaran asli dari Jabalkov Namun Jabalkov selalu menjadi pembahasan yang banyak digali Lantaran masih terbilang misterius Keenam, Sumur Barhut Sumur Barhut atau Sumur Barhot Adalah fenomena alam yang terletak di ujung paling timur Yaman Lokasinya jauh dari kota manapun Dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati orang pada umumnya Mengutip laman Atlas Obscura Sumur yang dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri Selain karena lotaknya yang terpencil Kedalaman Sumur Barhut yang mencapai 367 kaki Atau 100-250 meter Turut membuat banyak orang bertanya-tanya Apa sebenarnya isi Sumur Barhut tersebut Di samping itu Lubang selebar 30 meter Yang tampak hitam dari atas bumi itu Juga diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri Yang dipercaya warga setempat Banyak orang yang enggan membicarakannya Karena takut kualat atau bernasib buruk Keberadaan Sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat melalui salah satu hadisnya Bagaimana bunyi hadis tentang Sumur Barhut tersebut? Dalam hadis tentang Sumur Barhut Rasulullah SAW membandingkan air yang berasal dari Sumur Zamzam Dan air yang berasal dari Sumur Barhut Disebutkan dalam kitab Al-Kabir Bapak Abdullah bin Abbas RA meriwayatkan hadis Rasulullah SAW Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zamzam Karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan Dan obat dari penyakit Dan seburuk-buruknya air di atas permukaan bumi Adalah air dari Sumur Barhut Yang terletak di Hadramaut Seperti kumpulan belalang Yang pada pagi hari memancarkan air Kemudian pada sore hari Mengering hingga tidak terdapat bekas basah di atasnya Hadis Riwet Tabrani Selain dari hadis tersebut Keberadaan Sumur Barhut juga pernah dikisahkan oleh Ibnu Hajar Mengutip buku 70 cerita asik Dan menarik dengan magna hadis oleh Ahmad Sehfuddin Diceritakan ada seorang lelaki kaya Yang menitipkan hartanya kepada seseorang Yang terkenal amanah sebelum berangkat haji Sepulang dari Mekah Orang yang dititipi uang rupanya telah meninggal dunia Lelaki itu pun menemui ahli waris Untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan Begitu terkejut ia ketika para ahli waris Tidak mengetahui perihal harta tersebut Atas saran dari para ulama Lelaki itu pergi ke sumber zam-zam Katanya Jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang Dan orang tersebut menjawab panggilannya Artinya orang itu adalah orang baik-baik Sesampainya disana lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi Namun Ia tidak mendengar suara apapun Hingga akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama Innalillahi wa inna ilahi roji'un Pergilah kau ke sumber barhut di Yaman Disebut barhut karena dikenal sebagai mulut teraka juhanam Panggil orang itu saat tengah malam Kata ulama Dan benar saja Ketika ia memanggil namanya di sumber barhut Terdengar balasan dari orang tersebut Ia menjelaskan alasan dirinya berada disana Karena tidak mau bertemu dengan saudara perempuannya yang fakir Allah menempatinya di neraka sebagai hukuman Dari kisah itulah berkembang cerita yang menyebut sumber barhut sebagai penjara bagi para setan Terlebih Beberapa sumber mengatakan bahwa sumber tersebut Mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam Wallahu alam bisoab Sekian Wassalamualaikum Wr Wb